Berita mengejutkan datang dari produsen kendaraan bermotor legendaris asal Jerman, Volkswagen. Untuk pertama kalinya dalam 87 tahun sejarah beroperasinya, merek mobil terkenal ini berencana untuk menutup sejumlah lokasi produksi di pasar domestik Jerman. Pihak komunikasi resmi Volkswagen menuturkan setidaknya 3 pabrik akan ditutup, sedangkan sisanya akan mengalami penyusutan. Mereka juga mengumumkan setelah memecat puluhan ribu karyawannya bahwa siapapun yang dipertahankan untuk bekerja harus menerima pemotongan gaji 10% dan penghapusan bonus-bonus. Runtuhnya kerajaan otomotif ini diduga karena mahalnya biaya produksi sejak berhentinya pasokan minyak dari Rusia sehingga Jerman terpaksa membeli minyak dengan harga yang lebih mahal melalui Amerika dan India. Jerman terpaksa membeli minyak dari Rusia